Jokowi Dodo Jokowi Dodo Perusahaan plat merah sektor Migas Pertamina mengusulkan agar produk BBM khususnya jenis bensin yang dijual ke masyarakat mulai tahun depan minimal bisa sekelas Pertamax alias RON 92. Hal ini sejalan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana nilai oktan bensin yang boleh beredar minimal 91 atau RON 91. Direktur utama Pertamina Nika Widiawati mengungkapkan saat ini internal Pertamina tengah mengkaji untuk meningkatkan kadar oktan bensin bersubsidi Pertalite RON 90 menjadi RON 92 atau setara Pertamax. Hal tersebut dilakukan dengan mencampur bensin Pertalite dengan etanol 7% sehingga menjadi Pertamax Green 92. Bila ini disetujui pemerintah, maka mulai tahun depan Pertamina hanya akan menjual 3 jenis produk bensin dan ramah lingkungan, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo atau RON 98. Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri atau IK yang berada pada fase ekspansi di bulan Agustus 2023. Meski begitu, terjadi perlambatan. Indeks Kepercayaan Industri pada Agustus 2023 berada di level 53,22 melambat 0,09 poin dibanding dengan bulan Juli 53,31. Terdapat 16 subsektor industri yang mengalami ekspansi dengan kontribusi 82,7%. Tiga subsektor yang ekspansif yaitu kendaraan bermotor, alat angkutan lainnya, serta makanan dan minuman. Sedangkan tujuh subsektor lain yang mengalami kontraksi 17,3% mencakup subsektor tekstil, bahan kayu, dan pakaian jadi. Dari sisi kondisi kegiatan usaha Agustus 2023, secara umum, kepercayaan industri sejalan dengan presentase pelaku usaha yang menyebutkan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 32,8%. Sementara itu, pelaku usaha yang menyebutkan kondisi usahanya stabil sebesar 42,9% turun dari Juli 2023 45,4%. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat jangan membuli LRT Jabodebek. Hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait LRT Jabodebek yang gangguan usai beroperasi secara komersial padahal belum sepekan. Misalnya, operasi LRT Jabodebek pada hari ketiga operasi moda transportasi kereta ringan ini dilaporkan tertahan di stasiun Cikunir 2. Imbasnya, pengguna kereta LRT harus menunggu kereta cukup lama di stasiun Cikunir 1. Tahannya itu, pendingin udara dilaporkan mati di stasiun Halim. Menurut Jokowi, saat ini waktunya masyarakat harus bangga dengan produk dalam negeri dalam hal ini transportasi masal seperti LRT Jabodebek. Apalagi Jokowi menyebut saat ini pertama kalinya Indonesia memiliki LRT Jabodebek pertama kali yang dikendalikan tanpa masinis. Jokowi juga menegaskan jika ada hal yang kurang dalam operasi LRT Jabodebek, dia meminta PT INKA dan PT KAI untuk melakukan evaluasi dan perbaikan segera. Jokowi pun membandingkan LRT dengan kereta seperti yang dimiliki Perancis TGV dan kereta asal Jepang Shinkansen. Menurutnya, kecanggihan kedua kereta tersebut juga melalui proses yang panjang. Aktivitas manufaktur China mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut pada Agustus, namun lebih lambat dari perkiraan sehingga mempertahankan tekanan pada Beijing untuk meningkatkan dukungan kebijakan terhadap perekonomian yang sedang lesu. Biro Statistik Nasional China melaporkan Indeks Manager Pembelian atau PMI Manufaktur Negeri Tirai Bambu resmi naik 49,7 dari 49,3 pada Juli. Angka tersebut di atas perkiraan 49,4. Bagaimanapun, ini berarti tetap berada di bawah level 50 poin yang berarti fase kontraksi. Perekonomian China beresiko kehilangan target pertumbuhan tahunan sebesar sekitar lima, karena mereka menghadapi memburuknya kemerosotan properti, lemahnya belanja konsumen, dan jatuhnya pertumbuhan kredit yang menyebabkan bank-bank besar menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi mereka untuk tahun ini.